Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Intro Seorang pencuri mobil pejabat dinas perhubungan Bandar Lampung ditembak kakinya. Penadah mobil curian itu turut ditangkap. Tanda unik di koper Jemaah Haji supaya lebih mudah dikenali. Koper diberi boneka hingga sandal anak-anak. Pulauan pedagang dan buru bangunan di Tulang Bawang menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila. Upacara peringatan hari lahirnya Pancasila di halaman Pemku. Kota Bandar Lampung, Kamis pagi berlangsung hitmat. Peserta upacara para pegawai dari seluruh instansi, Forkopim, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyanda bertugas sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Eva Duyanda juga mengajak masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan gotong royong, dan bersinergi membangun kemajuan daerah. Peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini juga diharap jadi momentum untuk bangkit dari masa pandemi COVID-19. Ayo kita sama-sama jaga persatuan-persatuan. Kalau apapun kita jalanan ini, kalau kita didasari Pancasila, ideologi bangsa, pasti kita tidak mau dipanggung. Kita tetap bersatu. Terutama kalau di Bandar Lampung, kita jaga daerah yang kita jumpai. Jangan mau terprovokasi. Ayo kita bersama-sama membangun ini, terutama daerah kita. Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, upacara untuk memperingati lahirnya Pancasila juga digelar oleh para santri Pondok Pesantren Riyadu Solehin di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Seluruh petugas upacara merupakan para santri. Upacara diawali dengan pengibaran berdara merah putih. Dalam sambutannya, Inspektur Upacara mengatakan bahwa para santri diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kami tidak sekedar mengamalkan apa itu lima sila, tapi juga dalam pendidikan dan pengajaran kami, itu juga dijelaskan namanya Pancasila dan Motokondok. Pancasila dan Motokondok itulah yang menjadi nilai pendidikan kami, ruh pendidikan kami. Upacara peringatan hari lahirnya Pancasila di Pondok Pesantren ini berlangsung hikmat. Jeffrey Arifin dan Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Di Tulang Bawang, para pedagang aneka jajanan di Pasar Kusi dan Buru Bangunan menggelar upacara untuk memperingati hari lahir Pancasila. Upacara digelar secara sederhana, namun tetap hikmat di lapangan sepak bola Desa Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo. Petugas dan peserta upacara adalah pedagang, buru bangunan, dan anak-anak mereka. Meski gerakan petugasnya tak serapi para pelajar atau tentara dan polisi seperti pada upacara formal umumnya, namun pelaksanaan upacara yang juga diisi dengan pengibaran bendera merah putih ini tetap berlangsung baik. Selain untuk meningkatkan kecintaan terhadap Indonesia, upacara ini juga digelar untuk meningkatkan silaturahim antar warga. Mas, jadi upacaranya jauh dari kategori upacara yang betulan gitu ya, tapi upacara berjalan dengan hikmat. Upacara pada hari ini adalah untuk memperingati hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 2023. Ada pun maksud dan tujuannya adalah yang pertama, sedikit banyak kita bisa mengamalkan lah nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan lain sebagainya. Untuk kami seluruh warga Pasar Kusi dan harapannya untuk seluruh warga Kampung Penawarjo. Ya harapannya untuk Indonesia, mudah-mudahan Indonesia tetap aman, tenang, tidak ada perang-perang lagi, semoga aman dan tenteram lah harapan kami semuanya. Pada akhir upacara, petugas dan peserta mendoakan para pahlawan perjuangan Indonesia. Ini sebagai ungkapan rasa syukur atas jasa-jasa para pahlawan. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Akibat langkahnya pupuk bersubsidi, hasil panen semangka para petani di Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang tidak maksimal. Tanaman tidak subur dan warna buah tidak merah sempurna. Kondisi itu membuat para petani semangka terancam merugi. Meski harga semangka kini tembus Rp6.000 per kilogram, namun hasil panennya menurun drastis. Para petani mengatakan jika tanamannya subur bisa menghasilkan hingga 20 ton buah semangka per hektare. Target itu tidak tercapai, karena tanaman buah semangka mereka tidak subur dan rata-rata per hektarnya hanya menghasilkan maksimal 15 ton. Harapannya untuk pemerintah supaya pupuk itu dipermudah, agak dipermurah, masalahnya pupuk terlalu mahal, lagian sulit lagi, kadang kena pupuk palsu lagi. Untuk obat-obatnya sendiri? Obat-obatnya juga gitu, sama. Jadi untuk dikeluhkan dari petani itu sekarang pupuk dan... Iya, pupuk sama obat itu terlalu tinggi, kadang palsu yang keluhan paling utama. Para petani mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Itu karena dapat membantu biaya pengeluaran petani dalam pembelian pupuk. Menurut petani, harga pupuk non-subsidi melambung mencapai Rp800.000 per sak, sedangkan pupuk bersubsidi hanya di kisaran Rp200.000 per sak. Mustahki melaporkan dari Tulang Bawang. Ancaman hukuman 20 tahun penjara rupanya tidak menyurutkan Burhabudin untuk berbuat jahat. Kamis siang, pria 57 tahun ini ditangkap polisi karena mengedarkan darkoba. Ia pun terancam menjara di masa tuanya di dalam penjara. Burhabudin ditangkap di rumahnya di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdali sabu-sabu dibeli dari seseorang di arena judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Sebagian sabu-sabu dipakai sendiri dan sebagian juga dijual. Saya ketemu di Gelanggang, Pak. Gelanggang di mana, ya? Gunung Labuan. Gunung Labuan, Bukit Kembali Kanan? Iya. Dapat dua paket, beli atau gimana? Iya, beli untuk dapat. Harga berapa, Pak? Kalau harganya berapa, katanya lebih kurang Rp500.000, saya bayar baru Rp200.000. Rp200.000, rencananya sisanya akan dibayar kapan? Kapan mau dapat duit, saya akan kerja mulai-mulai pasar. Rencananya barang itu mau dikemanakan? Modu paket, Pak. Ada janji modu paket. Pelaku kami tangkap di Jalan Tanjung Balam di Kecamatan Bukit Kembali berdasarkan informasi. Masyarakat sudah memang sudah santer di sana bahwa yang tersangka ini kerabat berjualan ke masyarakat sekitar sana. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Ardiu Haba melaporkan dari Lampung Utara. Jalan Tanjung Balam di Kecamatan Bukit Kembali berdasarkan informasi. Jalan Tanjung Balam di Kecamatan Bukit Kembali berdasarkan informasi. Jalan Tanjung Balam di Kecamatan Bukit Kembali berdasarkan informasi. Jalan Tanjung Balam di Kecamatan Bukit Kembali berdasarkan informasi.